Diduga tidak dikat dengan benar, 10 tiang panjang besi terkelincir dari truk pengangkut saat melintas jalan menanjak. Insiden yang terekam CCTV tersebut viral di media sosial. Ya, sementara terhempas angin kencang, kapal feri menabrak side ramp Germaga di Pelabuhan Merak, Banten. Dan selengkapnya akan kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang menunjukkan insiden 10 tiang panjang jatuh dari truk pengangkut di jalan Oto Iskandar di Nata Senin siang. Insiden terjadi lantaran truk tergelincir dan tidak mampu menahan berat, serta diduga pipa tidak dikat kencang. Akibatnya sejumlah pengendara roda 2 dan pejalan kaki yang berada tepat di belakang truk berhamburan memutar balik untuk menghindari hantaman pipa panjang. Evakuasi pipa berjalan selama 4 jam, serta membuat para pengendara roda 2 dan 4 harus bergantian melintas. Kini, Mako Polresta Samarinda masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Kapal feri KMP Mabuhain Nusantara menabrak bagian side ramp dermaga di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Selin Sore. Insiden terjadi akibat arus dan angin kencang di laut yang mengganggu gerak kapal. Sebelumnya, kapal hendak bersandar, namun saat akan menyerong ke kanan, angin laut menghempas hingga kapal melakukan gerak sandar kanan lebih cepat. Akibatnya, side ramp dermaga rusak, kaca laut dan darat juga pecah. Hingga kini pihak Pelabuhan Merak belum memberikan keterangan resmi mengenai insiden ini. Namun side ramp tidak bisa beroperasi untuk sementara waktu. Hujan deras yang melanda Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timbur mengakibatkan longsor di sejublah wilayah hingga menutup ruas jalan yang menghubungkan desa Compang Cibal dan desa Bangka pada Senin Dinihari. Naas, satu unit alat berat milik dinas PUPR yang digunakan untuk membersihkan material longsor, justru terperosok dan nyaris jatuh ke jurang sedalam 400 meter. Tindakan evakuasi pun dilakukan dengan menarik satu unit alat berat, kemudian membersihkan material longsor. Kini arus transportasi kedua desa setempat sudah kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia